Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun kita berada saat ini, keranya Tuhan menyertai kita Marilah kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Untuk itu, marilah kita berdua Terpujilah engkau Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Karena kami masih merasakan penyertaanmu bagi kami terlebih dalam sepanjang malam gelap Tuhan, kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya kuasai hati kami, pikiran kami lewat roh kudusmu Agar firmanmu leluasa menguasai hidup kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdua, amin Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Ada perkataan yang mengatakan Jika ada orang mengetahui pikiran Tuhan Maka sesungguhnya dia itu bukan Tuhan Perkataan ini mau mengatakan Bahwa tidak seorangpun manusia yang mengetahui pikiran Tuhan Dan tidak ada seorangpun manusia yang dapat menasihati dia Paulus dalam nas ini mengatakan Tidak ada yang mengetahui pikiran Tuhan Tidak ada yang mengetahui jalan-jalan Tuhan Dan tidak ada yang mengetahui rancangan Tuhan Bahkan tidak ada mengetahui kehendak Tuhan Tetapi Paulus mengatakan Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Pikiran Kristus diperoleh oleh seseorang Yang sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Dan mengizinkan dia untuk tinggal Dan memerintah dalam hidupnya Disitulah Kristus berkarya Bahkan orang tersebut memiliki pikiran Kristus Artinya dijelaskan Paulus dalam ayat sebelumnya Orang yang memiliki pikiran Kristus Ia memiliki hikmat Allah Ia mengerti apa yang tidak dipahami oleh manusia duniawi Dan yang didalamnya ada roh kudus Yang menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Dan apa yang akan terjadi Dalam hidup orang yang tidak memiliki pikiran Kristus Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan Maka pikirannya akan dibutuhkan oleh ilah zaman ini Karena mereka tidak dapat melihat cahaya injil Tentang kebolehan Kristus yang adalah gambaran Allah Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus Maka pikirannya juga menjadi tumpul Dan orang itu memiliki gaya hidup yang angku Bapak ibu saudara saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Yang menjadi pertanyaan Apakah yang sudah hidup di dalam Kristus Memiliki pikiran Kristus untuk memahami Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita Supaya kita dapat mengasihi dan menjadi saksi Kristus Atau kita masih hidup di dalam pola pikir dunia Yang masih memikirkan hal-hal duniawi Untuk itu perlu memiliki pikiran Kristus Agar kita dapat mengetahui kehendak Allah Hal-hal yang menjadi prioritas Allah Sehingga kita dapat mengetahui isi hati Allah Sebagaimana Allah menghendaki kita untuk hidup benar Dalam persekutuan dengan Allah Dapat kita bandingkan dalam Roma 12 ayat 2 dan Filipi 2 ayat 5 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Allah menyelamatkan kita Bukan supaya kita hidup sesuai pikiran dan kehendak kita sendiri Tetapi untuk mengetahui rancangan Allah bagi dunia Yaitu karya keselamatan yang disediakan Bagi orang yang mengasihi dia Tuhan Yesus Kristus Sadarilah kita tidak mengetahui pikiran Tuhan Dan kita tidak bisa menjadi penasihat Tuhan Justru sebaliknya Tuhanlah yang menjadi penasihat dalam hidup kita Karena itu Biarlah hanya pikiran Kristus yang berkuasa atas hidup kita Dan bukan pikiran dunia dan kedagingan kita Amin Kita berdua Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Atas firmanmu Yang mengingatkan dan menyapa kami pada hari ini Supaya kami memiliki dan mengenakan pikiran Kristus di dalam hidup kami Agar kami dapat mengetahui rancanamu dan rancanganmu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus Kami berdua Buat segala aktivitas kami sepanjang hari ini Biarlah engkau yang selalu mendahuluankan Agar apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan Dan menjadi sukacita bagi kami Terlebih Tuhan Yesus Kami berdua Bagi jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit Yang dirawat di rumah sakit bahkan di rumahnya Tuhan Yesus Ulurkanlah tangan memenuh berkat itu Memberkati setiap makanan, obat, dan minuman yang mereka makan Agar itu Tuhan menjadi jalan memberikan kesembuhan bagi mereka Yang memiliki pergemulan hidup Tuhanlah yang memberkati mereka Memberikan kekuatan untuk mampu menjalaninya Serta memberikan penghiburkan kepada orang yang sedang berdua pada saat ini Karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Berkati Tuhan seluruh anak-anak kami Dimanapun mereka berada hari ini Dan engkau berkati segala pekerjaan tangan dan studi mereka Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdua dan menjawab syukur Terpujilah engkau ya Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih